Intro Hai viewer, kali ini kita jalan-jalan di salah satu cafe yang sedang populer di kota Kendari. Dengan konsep happy with family and friends, Cafe 19 ini memiliki konsep yakni dengan mengusung tema nongkrong di negeri awan 19 yang tentu saja belum ada ditemukan di tempat lain di Sulawesi Tenggara, khususnya di kota Kendari. Terdapat space indoor dan outdoor dengan ornamen lampu dan fotobut yang sangat memukau bagi pengunjung yang datang untuk menikmati nuansa santai bersama kolega serta menambah keceriaan yang lebih santai. Tempatnya pun sangat adem dan bersih. Ditambah sajian menunya pun sangat unik dan beragam. Pilihannya mulai dari menu minuman yang diracik oleh koki dan barista yang berpengalaman. Ada lagi menu makanan yang sangat lezat, semuanya tersaji dengan pilihan yang banyak untuk dinikmati. Hai viewer, Cafe 19 ini sudah mendapatkan tempat pihak penikmat kuliner. Pengunjungnya pun beragam. Bukan hanya datang dari kota Kendari, tapi ada juga yang datang dari Konawe, Kolaka, Bau-Bau, dan Muna. Tak hanya penikmat lokal yang nongkrong di sini, tapi dari Bandung, Jogja, Surabaya, Makassar, dan Aceh. Nah, buat kalian yang suka nongkrong, jika penasaran mau menikmati suasana dan menunya bersama teman-teman dan keluarga, Cafe 19 ini berada di Jalan Tebanunggu 2 Kompleks X MTK Kendari, Kelurahan Korumba Kecematan Mandonga, dan buka setiap hari dari pagi hingga malam hari. Nah, kali ini kita lihat beberapa space yang ada di Cafe 19 ini. Jadi, ini 19 sanggup, Terus, kemarin kita opening di tanggal 19 Juni 2021. Nentin Cafe sendiri hadir dengan konsep cafe yang terbeda, dari cafe pada umumnya, menurutnya di Sotera. Jadi, mungkin saya sedikit menjelaskan tentang Nentin Cafe. Jadi, Nentin Cafe itu ada tiga lantai. Yang pertama, namanya Capucino. Capucino itu lebih ke cafe eksklusif. Yang menunjukkan menu westernnya, terus menu-menu yang lebih dari kubi premium. Terus, di lantai dua ada hapus bumbu. Bumbu itu konsepnya lebih ke seafood, restoran seafood, tradisional food, dan lebih ke family resto. Terus, yang di lantai tiga itu namanya Sosialita. Di Sosialita itu menemuninya lebih kekinian. Lebih kekinian, terus kembi ke atas bumbu. Di lantai tiga juga itu di Sosialita ada live music. Live musiknya kita mulai dari jam 8 malam sampai jam 15 malam. Kenapa masyarakat Sosialita harus datang ke naik tiga cafe? Karena kami menunjukkan satu konsep yang berbeda. Satu bangunan cafe dengan tiga konsep yang berbeda. Di samping itu, kita menunjukkan makanan yang berkualitas. Dan itu kita kontrol kualitasnya. Dan juga pelayanan yang tema ya. Walaupun yang namanya bisnis, ya pasti ada konten dan lain-lain untuk bagaimana perkembangan cafe 19 ini. Jadi, masyarakat Sosialita harus disekan ke naik tiga cafe karena kami hadir dengan sesuatu yang berbeda di Indonesia. Kelasanan cafe ini bagus, senang juga. Terus tempatnya bersih, makanannya juga enak-enak. Pokoknya tempat ini saya bring price puluh per puluh dari kakek-kakek lainnya yang ada di sini. Enak buat teman-teman yang cari tempat nongki, yang tempat diperlu buat foto-foto, bisa langsung ke naik tiga cafe. Naik tiga cafe keren! Cafe keren! Hai viewer, subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa, nyalakan loncengnya, like dan komen. Saksikan terus video-video terbaru dari Cafe 19. Dan jangan lupa bahagia, enjoy and smile! Terima kasih telah menonton!